Brunei Darussalam memiliki karakteristik kehidupan yang unik dan berbeda dari banyak negara lain di Asia Tenggara. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara karena cadangan minyak dan gasnya yang melimpah, dan pendapatan dari sektor energi ini menyumbang sekitar 90% dari total pendapatan negara. Sebagian besar penduduknya merasakan manfaat dari kekayaan negara ini. Kemakmuran ekonomi Brunei Darussalam didorong oleh beberapa faktor unik yang membedakannya dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Brunei memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia dengan angka yang berkisar antara 30 ribu dolar hingga 40 ribu dolar per tahun dan menjadikannya salah satu negara terkaya di Asia dan dunia. Pendapatan yang begitu melimpah, bahkan pemerintah Brunei tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi kepada warganya yang membuat pendapatan pribadi tetap utuh dan meningkatkan daya beli masyarakat. Warga negara Brunei juga mendapat berbagai manfaat kesejahteraan sosial, seperti akses gratis kelayanan kesehatan dan pendidikan, subsidi perumahan, serta insentif keuangan lainnya dari pemerintah. Misalnya, pendidikan dan perawatan kesehatan di Brunei hampir sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Warga negara Brunei mendapatkan pendidikan gratis mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi di institusi lokal. Selain itu, pemerintah memberikan berbagai bentuk tunjangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan pendapatan rendah. Bantuan finansial ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Hal ini menggambarkan standar hidup yang tinggi bagi warganya. Bahkan pemerintah Brunei juga memberikan bantuan finansial bagi pasangan yang baru menikah untuk membantu mereka memulai hidup bersama. Bantuan ini mencakup insentif untuk pernikahan dan subsidi rumah pertama bagi pasangan baru, yang menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan keluarga dan kesejahteraan sosial. Memang Brunei tidak memiliki data resmi atau angka kemiskinan standar seperti banyak negara lain, dan pemerintah tidak secara terbuka merilis angka yang mendefinisikan tingkat kemiskinan. Namun, karena program kesejahteraan sosial yang kuat, masyarakat Brunei umumnya menikmati standar hidup yang relatif tinggi. Meski begitu, tingkat pengangguran di Brunei berkisar di angka 5 persen hingga 8 persen, dan dapat dianggap tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara kaya lainnya, terutama mengingat kecilnya populasi Brunei yang hanya sekitar 450 ribu orang. Bahkan Brunei Darussalam memiliki tingkat pengangguran usia muda tertinggi di Asia Tenggara, yaitu lebih dari 20 persen. Banyak warga Brunei yang lebih memilih pekerjaan di sektor publik atau pemerintah karena tunjangan yang lebih baik, stabilitas kerja, dan gaji yang kompetitif. Namun, lowongan kerja di sektor publik terbatas, dan persaingan untuk posisi tersebut cukup ketat, sehingga pemerintah mulai mendorong warganya untuk mempertimbangkan kerja di sektor swasta. Akan tetapi, sektor swasta di Brunei belum cukup berkembang meski Brunei sedang berusaha mendiversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata, teknologi, dan jasa keuangan. Tetapi proses ini berjalan secara bertahap, sehingga dalam menciptakan lapangan kerja masih terbatas. Meski begitu, Brunei memiliki kebijakan Bruneianisasi yang memprioritaskan tenaga kerja lokal di berbagai sektor, terutama di sektor publik dan sektor penting lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing dan memperkuat angkatan kerja lokal. Akibatnya, untuk tenaga kerja asing atau ekspatriat, mencari pekerjaan di Brunei bisa sulit karena adanya persyaratan ketat dan pembatasan dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya, perusahaan harus membuktikan bahwa mereka tidak dapat menemukan tenaga kerja lokal dengan kualifikasi yang sesuai sebelum diizinkan mempekerjakan tenaga asing. Ekspatriat yang ingin bekerja di Brunei harus mendapatkan visa kerja dan izin dari pemerintah yang hanya diberikan untuk sektor atau posisi di mana sulit untuk menemukan tenaga kerja lokal yang memenuhi syarat. Ini membuat peluang kerja bagi tenaga asing lebih terbatas. Meski secara keseluruhan, mencari kerja di Brunei bisa sulit terutama karena terbatasnya lapangan kerja di sektor swasta dan tingginya persaingan di sektor publik. Namun, bekerja di Brunei tetaplah menggiurkan bagi banyak orang karena memiliki rata-rata gaji yang cukup tinggi. Gaji rata-rata nasional di Brunei berkisar antara 1.500 hingga 3.000 dolar Brunei per bulan atau sekitar 17 juta hingga 35 juta rupiah per bulan tergantung pada sektor pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman. Gaji ini bisa lebih tinggi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi dan perbankan. Meski begitu, biaya hidup di Brunei relatif tinggi, tetapi hal ini sebanding dengan pendapatan yang cukup baik serta berbagai subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Subsidi pemerintah di berbagai sektor dan tidak adanya pajak penghasilan membantu menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Tingkat kejahatan di Brunei juga sangat rendah, sehingga negara ini dikenal sebagai salah satu tempat yang paling aman di dunia untuk ditinggali. Hukum dan keamanan di Brunei Darussalam dikenal ketat dan disiplin dengan sistem hukum yang unik karena menggabungkan hukum pidana umum dan hukum syariah Islam. Hukum sipil, yang sebagian besar diwarisi dari hukum kolonial Inggris, mencakup kejahatan umum, sedangkan hukum syariah berfokus pada pelanggaran yang terkait dengan nilai dan prinsip agama Islam. Brunei mulai memperlakukan hukum syariah penuh sejak 2014 melalui syariah penal Code Order. Hukum ini mencakup ketentuan pidana seperti hukuman bagi zina, pencurian, minuman beralkohol, dan hubungan di luar pernikahan. Meski berlaku untuk seluruh penduduk, penerapannya lebih ketat bagi warga Muslim. Brunei memiliki unit polisi syariah yang bertugas mengawasi kepatuhan warga terhadap hukum syariah, khususnya di tempat-tempat umum. Polisi syariah berwenang menindak berbagai pelanggaran, seperti pelanggaran cara berpakaian atau perilaku yang dianggap melanggar norma agama. Hal ini dapat menjadi kendala bagi mereka yang terbiasa dengan gaya hidup yang lebih bebas. Di Brunei, opsi hiburan seperti bioskop, konser besar, atau bar dan klub sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Kebanyakan orang memilih untuk berlibur ke negara tetangga, seperti Malaysia, Indonesia, atau Singapura, untuk menikmati kehidupan malam dan hiburan modern. Kehidupan malam hampir tidak ada di negara ini, dan aktivitas sosial biasanya berakhir lebih awal. Hal ini membuat suasana menjadi lebih tenang, terutama pada malam hari. Norma sosial di Brunei cukup konservatif dan tradisional. Hal ini memengaruhi kehidupan sosial sehari-hari, seperti pergaulan, aktivitas berkumpul, serta interaksi antara pria dan wanita. Secara keseluruhan, Brunei menawarkan kehidupan yang aman dan stabil dengan banyak keuntungan material bagi warganya, tetapi terdapat batasan-batasan dalam hal kebebasan pribadi, hiburan, dan pilihan gaya hidup yang bisa terasa tidak nyaman bagi sebagian orang, terutama ekspatriat atau penduduk yang terbiasa dengan gaya hidup lebih terbuka. Selain itu, dengan populasi sekitar 450 ribu orang, kepadatan penduduknya jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sehingga suasana di sana terasa lebih tenang dan kurang ramai. Jumlah atraksi wisata komersial seperti taman hiburan, pusat perbelanjaan besar, atau pusat hiburan lainnya juga sangat terbatas. Wisatawan lebih jarang berkunjung ke Brunei, sehingga suasana kotanya lebih sepi dibandingkan destinasi populer lainnya. Warga Brunei cenderung menjalani gaya hidup yang lebih tenang dan santai. Banyak aktivitas sosial dilakukan di rumah atau dalam komunitas kecil, dan tidak banyak kegiatan yang melibatkan keramaian di tempat umum. Terima kasih telah menonton!